Terima kasih. Kebagian petugas dalam. Sun, kalau dokter Nagita kesini nanya kabar Kapten Bintang gimana ya? Kita ngomong apa? Ya, bilang aja kita gak tau apa-apa, Sun. Ingat apa kata Mentor Dano. Bu dokter, ibu dipersilahkan masuk. Bu mohon untuk meninggalkan kartu identitasnya di sini. Oh iya. Terima kasih ya, Pak. Baik, Bu. Silahkan. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Masalahnya, gue tuh gak bisa bohong. Pasti ketahuan sama Dota Nagita. Gue lobong tuh ekspresi muka gue ketahuan. Ya, lo kendalikan diri lo dong. Boong dikit lah, gak apa-apa kali. Pokoknya, lo harus ikutin apa kata gue. Iya. Udah, udah. Makan yuk. Upper gue. Kenan, Glenn. Kenan, Taufik. Dokter, lagi ketemu lagi nih kita. Iya kan, Sun? Kalian kenapa? Enggak, kita kaget aja dokter. Itu rambutnya habis dari salon ya, habisnya muter-muter gitu. Cantik banget dong. Dokter, ngapain nyari kita di sini? Saya mau tanya soal Kapten Bintang. Apa udah ada kabar? Dari Kapten Bintang atau Kapten Danu? Belum ada kabar, bro. Kamu dimana, Vi? Kamu baik-baik aja kan, sayang? Aku harap kamu akan apa-apa. Sayang! Ya ampun, kamu tuh kemana aja sih? Vi, aku tuh hubungin kamu. Dari kemana susah banget. Kamu kemana? Aku gak khawatir, tau. Aku gak apa-apa, sayang. Aku baik-baik aja. Nih, sekarang kamu lihat. Aku aman-aman aja kan? Udah, kamu jangan panik lagi ya, sini-sini. Aku kangen. Juga kangen banget. Aku tuh mikirin kamu terus tau. Ingat pesen aku ya. Kamu tuh harus bisa jaga diri dengan baik. Selalu hati-hati, harus jadi wanita yang kuat, jaga diri baik-baik, dan jadi dokter yang hebat. Gak payah terus cita-cita kamu, biar kamu bisa jadi orang yang sukses. Bisa bikin aku bangga. Ya, sayang? Enggak, kau ngomongnya gitu? Hah? Gak apa-apa, sayang. Enggak, kau ngomongnya gitu sih. Janji dulu. Bih, kamu kenapa ngomongin gitu? Sayang, ayo janji gak? Janji dulu dong, anak tangannya. Iya, tapi kamu kenapa ngomongin kayak gitu? Pokoknya kamu harus selalu ingat pesan aku. Bih, kamu kenapa ngomongin kayak gitu? Oh. Tepat. Bih, kamu kenapa ngomongin kayak gitu? Tepat.